Nah untuk nomor 8 ini kan dia ada akar Berarti kita harus pakai metode akar sekawan Jadi nanti fungsi ini dikali dengan akarnya gitu Nah kayak gimana? Jadi kayak gini nih Kan 9 akar X kurang 9 gitu ya Per X tambah, eh sorry X kurang 1 ya Nah ini kan X kurang 1 Yang ada akarnya di atas Berarti ini dikali dengan yang ada akarnya 9 akar X Tapi pandai berubah jadi plus gini ya 9 per 9 akar X tambah 9 Nah kayak gini ya Ini limit ya, limit X berkati 1 Nah kalau udah kayak gitu Kita beresin yang atas dulu ya Yang ada akarnya Berarti kan Ini kalau kayak gini tuh hasilnya tuh tinggal 9 akar X kali 9 akar X Itu kan 81 X gitu ya Kurang 81 Nah gini Nah ini kan X Biasain kalau yang gak ada yang bawah kayak gini Dia ngerjainnya nanti-nanti aja Nah 9 akar X plus 1 Nah ini kan limit X berkati 1 Nah yang atas itu keluarin 81nya Jadi 81 X minus 1 Per X minus 1 9nya ke atas depan jaya Akar X plus 1 Limit X berkati 1 Nah X kurang 1 joret Joret 81 jadi 9 ya Oke oke ya sih 9 ke atas depan jalan 81 Nah ini kan jadi kalau dimasukin 1 Jadi 9 per 2 keringannya Jadi jawabannya ya Jadi ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa